Yang mana mbah? Oh bandengnya bandengnya yang ini? Udu yang ini mbah? Alhamdulillah Kali ini aku mau ikut mbah belajar ke pasar ah Jadi pasarnya itu ada di alun-alun namanya pasar gading ya mbah ya? Oh pasar gading Kita belanja apa nih mbah? Buat kepenuhan nanti pas lagi itu Jualan sama buat pasang Sejak pertemuanku dengan mbah Karto kemarin Memancing rasa ingin tahuku untuk menyelami lebih dalam kehidupan mbah Karto Nah pagi ini aku sama mbah mau belanja untuk bahan jualan yang keringan nanti malam Ternyata walaupun masih pagi Aktivitas di pasar gading ini sudah ramai Nah yang pertama di tujuh mbah adalah kiosk pedagang bandeng Yang mana mbah? Kok bandengnya bandeng yang ini? Udu yang ini mbah? Alhamdulillah setelah aku tawar bandengnya dapat harga murah Terima kasih ya bu ya Mbah beliau sudah langganan beli bumbu dapur disini Ojo larang-larang 17 deh ya Oke? Oke? Ya? Ya bu ya boleh gak? Boleh Ya ya boleh ditawar Belanjaan yang sudah kita beli langsung kita masak Di dapur mbah alat masaknya tradisional banget Hanya menggunakan tumpu dan arang Bandengnya dipotong apa mbah? Ya pun potongi saniqa Pakai saniqa ya mbah? Pakai ini? Pak ngobrah? Aku takut terkena cipratan minyak goreng Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Selain jadi api dalem Mbah Karto juga jualan nasi kucing diangkringan Kalau uang gaji dari kraton doa gak cukup Gaji yang kraton gaya enak menikah ini membuatnya cekap Belanjaan nusak monten gaya sesasi membuatnya cekap Aku salut sama pengabdian dan semangat hidup mbah yang tak pernah padam Si mbah tuh udah tua cuman Aku sedih gitu mbah Kalau ngeliat mbah kan tidurnya sendiri Terus kalau mbah lagi sakit juga gak ada yang hitungin Maksudnya paling anak dateng yang banyak